Intro Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Prabu Gajah Agung Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang Jawa Barat pada Sabtu Dinihari. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor bernomor polisi Z4325CK mengalami rusak parah akibat bertabarkan dengan mobil anggutan ELAF yang bernomor polisi E7580VB. Dari pengakuan Sopir ELAF saat kejadian mobil yang dikendarai dirinya dari arah Bandung menuju Cirebon melaju dengan kecepatan rendah namun berada pada posisi di tengah karena di samping depan ada motor yang sama melaju. Namun tiba-tiba terlihat sepeda motor dari arah berlawanan menyusul kendaraan di depannya dengan kencang dan langsung menabrak tepat di depan mobil anggutan ELAF. Sementara itu menurut keterangan anggota kepolisian menduga bahwa mobil anggutan ELAF yang datang dari arah Bandung menuju Cirebon ini pada saat kejadian sedang menyusul truk yang berada di depannya dan langsung terjadi tabrakan. Tidak pakai lampu motornya, tidak ada lampunya. Tidak ada lampunya. Itu posisinya bagaimana Pak tadi Pak? Apanya Pak? Lagi kecepatan tinggi atau bagaimana? Ya ada lampu kan berada di depan. Ya segitu, tidak tinggi lah. Itu Bapak dari arah mana Pak? Di arah Bandung. Dari arah Bandung, tujuan Cirebon? Iya. Di depan ada ter tiga itu. Di mana Pak? Di depan saya itu ada tren. Posisinya ada lagi menyelip atau bagaimana Pak? Enggak. Jadi agak tengah itu ada motor. Enggak posisi menyelip itu enggak. Jadi enggak ketawa ada motor? Enggak pakai lampu. Enggak pakai lampu. Enggak ketawa ada motor. Iya, enggak ketawa ada motor. Diduga, diduga menahului kendaraan trek yang berada di depannya dan secara bersamaan dari arah perlawanan datang. Kendaraan, sepeda motor, amin. Nah, nomornya jet 4570 CK. Tinggal terjadi tabrakan. Saat ini kondisi komer gimana Pak? Yang satu meninggal dunia di tempat. Yang satu kritis. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan dua kendaraan yang terlibat ke unit laka Pore Sumedang dan melakukan olah TKP guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Sementara korban yang meninggal pada saat kejadian langsung dibawa ke RSUD Sumedang. Sementara temannya yang dalam kondisi kritis masih dilakukan perawatan medis. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV TKP